Intro Timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari Timnas Turki U20 diungkap Sintai Yong Dalam laga yang digelar semalam, Timnas Turki U20 unggul 2-0 lebih dulu Skuad Garuda Nusantara baru mempertipis kedudukan lewat sepakan Doni Tri Pamungkas di menit 90 plus 1 Dari hasil tet sebut, Sintai Yong langsung berikan reaksi Ia mengatakan sisi penyerangan dan pertahanan masih menjadi masalah yang harus dibenahi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan Masalah memang dari penyerangan dan memang ada counter attack dari lawan yang harusnya kami siapkan antisipasi dengan baik Kata Sintai Yong mengutip dari laman resmi PSSI Meski begitu secara keseluruhan, Sintai Yong menyebut para pemain Timnas Indonesia U20 sudah bermain cukup baik dari Turki Yang notabenya adalah salah satu tim kuat Eropa Memang hari ini kami kalah 1-2 dari Turki Di babak pertama kami bermain cukup baik dan ini memang pertama pertandingan adaptasi melawan tim Eropa Dari pertandingan hari ini, semua pemain dapat menit bermain untuk uji mental Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 akan menjajal kekuatan Timnas Moldova U20 pada 1 dan 4 November 2022 Kabarnya, laga ini bakal disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta nasional Insya Allah nanti di tanggal 1 dan 4 November liftnya pas lawan Moldova Kata media officer PSSI, Bandung Saputra Bagaimana, menurut kalian? Demikian info singkat dari kami Semoga menambah wawasan saudara Nantikan info menarik lainnya pada channel ini Jangan lupa like, subscribe dan share Salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!